Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Mataram menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 pada selasa 28 November 2023. Ketua Bawaslu Kota Mataram, MU Suril, menyampaikan kegiatan ini merupakan sinergi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu 2024 agar terlaksana dengan baik, aman, dan terhindar dari kerawanan yang tidak diinginkan. Selesai Apel Siaga kegiatan berlanjut dengan menertibkan alat peraga kampanye APK yang melanggar aturan. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Laila Tuniam, wartawan Tribun Lombok untuk Anda. Rekan Laila Tuniam, silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Yustina. Selamat sore, tribunan semua, dimanapun Anda berada. Saya Laila Tuniam melaporkan dari Kota Mataram. Jadi hari ini, tanggal 28 November 2023, Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Taman Sangkaryang, Kota Mataram. Kegiatan ini bertajuk sinergi mengawasi jaga demokrasi. Ini diikuti oleh sejumlah OPD Kota Mataram, kemudian ada KPU, kemudian ada dari gabungan TNI Polri. Ketua Bawas Pemilu Kota Mataram, Muhammad Yusril, yang ada di kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan sinergi mengawasi penyelenggaraan pemilu agar terlaksana dengan baik, aman, dan terhindar dari segala kemungkinan terburuk atau kerawanan-kerawanan pemilu seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kemudian selesai apel siaga, dilanjutkan dengan penegakan atau penertiban alat peraga kampanye yang ada di sejumlah titik di Kota Mataram. Nah berdasarkan pantauan tribunlombok.com, APK paling banyak itu dipasang di fasilitas umum di Kota Mataram seperti di tempat ibadah, kemudian tiang-tiang listrik, bahkan di area-area sekolah. Nah APK-APK yang melanggar aturan ini ditertibkan, diturunkan, bahkan itu berupa berupa alat peragap bendera, kemudian balihu-balihu itu diturunkan langsung oleh tim terpadu dari Bawaslu, Kota Mataram. Kemudian di sepanjang jalan pejanggi itu juga disisir, dan bukan hanya hari ini penertiban APK oleh Bawaslu juga akan gencar dilakukan sampai dengan nanti masa akhir kampanye. Kata Yusril, ini penting supaya penyelenggaraan pemilu terlaksana berkualitas. Sementara itu asisten satu Kota Mataram lalu Martawang menyampaikan, apel siaga dan penertiban APK ini merupakan wahana penting untuk mengetahui kesiapan aparat dan satgas dalam menghadapi perkembangan politik di Kota Mataram menjelang pemilu. Semua pengawas pemilu di semua tingkatan menurutnya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi kampanye, karena itu untuk mewujudkan pemilu yang damai dan berkualitas. Baik, terima kasih Rekan Yustina, saya Laila Tuniam melaporkan dari Kota Mataram. Saya kembalikan ke studio. Baik Rekan, Laila Tuniam, wartawan Tribun Lombok. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.